Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang usut dugaan korupsi pengerjaan proyek pembangunan peningkatan kualitas permukiman kumuh kota Tanjung Pinang di kawasan Senggarang dan Kampung Bugis senilai Rp34 miliar. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menaikkan perkara dugaan korupsi pengerjaan proyek pembangunan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tanjung Pinang Kepulauan Riau ke tahap penyidikan. Peningkatan kawasannya di Senggarang, Kampung Bugis tahun anggaran 2020. Jadi berdasarkan hasil penyidikan maka perkara ini kita naikkan menjadi penyidikan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggelontorkan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2020 sebesar Rp34 miliar. Untuk pembangunan fisik seperti jembatan dan lainnya. Namun pengerjaan proyek yang dibenarkan PT Rian Tama Citra Karya Abadi ini tak kunjung selesai. Dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sementara pengerjaannya telah dibayarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono mengaku telah menaikkan perkara dugaan korupsi, peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Senggarang dan Kampung Bugis ke tahap penyidikan. Joko Yuhono menambahkan, selama proses penyelidikan pihaknya telah memeriksa sekitar 20 orang saksi dalam perkara tersebut. Dengan dinaikkan perkara ini, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan para saksi guna untuk kepentingan penyidikan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afri Yadi, QTV mengabarkan.